Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di BND Rista Channel Yang selain mengeksplore perjalanan tapak-tapak leluhur Bunda juga mengeksplore tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata Kali ini Bunda berada di terowongan Juliana Yang berada di daerah Kalipucang Terowongan ini juga disebut terowongan Bengkok Karena dalamnya yang Bengkok Karena penelusuran Bunda menelusuri terowongan Juliana Marilah kita ikuti perjalanannya seperti apa Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share, serta bunyikan lonceng notifikasinya Agar sahabat-sahabat Bunda bisa terus mengikuti video-video Bunda selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Tadi Bunda sudah memasuki terowongan Juliana Ataupun terowongan Bengkok Yang berada di daerah Kalipucang Dan terowongan ini dekat sekali dengan terowongan Wihelmina yang merupakan terowongan terpanjang di Indonesia Dan disini auranya ternyata lumayan angker sahabat ya Karena terdapat makhluk-makhluk astral juga yang mendiami dan tinggal di terowongan Bangkok ini Namun kita mengeksplore tempat keramat ataupun mengeksplore tempat-tempat angker Tidak untuk mengganggu keberadaan mereka disini Kita hanya sekedar ingin tahu dan meyakini kalau ada dimensi lain selain dimensi dunia nyata Yaitu dunia goib Bagaimana penelusuran bunda selanjutnya menelusuri tempat-tempat angker ataupun tapak-tapak leluhur Marilah kita ikuti perjalanan bunda selanjutnya Sahabat bunda demikianlah perjalanan bunda menelusuri buah atau terowongan Juliana Atau bisa juga disebut terowongan Bangkok Mudah-mudahan video bunda kali ini ada manfaatnya buat sahabat-sahabat bunda sekalian Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Santun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati terowongan dari Juliana ataupun terowongan dari Wihelmina cukup curam dan jalannya cukup menguji adrenalin kita, maka dari itu apabila sahabat-sahabat bunda yang ingin mengunjungi terowongan Wihelmina ataupun terowongan Juliana harap berhati-hati jangan sampai ceroboh karena bisa mengakibatkan kecelakaan terpleset ataupun jatuh karena jalanan licin apalagi jalanannya setelah turun hujan nah mudah-mudahan video bunda kali ini bisa menjadikan rekomendasi buat sahabat-sahabat bunda yang ingin menguji adrenalin sahabat-sahabat bunda dengan mengunjungi terowongan terpanjang di Indonesia yang merupakan terowongan peninggalan bekas penjajahan Belanda zaman dahulu selain itu terowongan-terowongan yang berada di daerah ini merupakan terowongan dulunya jalan kereta api yang merupakan penghubung antara kota Banjar dan kota Pangandaran ataupun di dulang mari kita menuju arah pulang mari kita ikuti perjalanannya lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati